Kita ke informasi pasar modal. PTMNC Kapital Indonesia TBK atau BCAP berencana melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau PMT HMETD sebanyak-banyaknya 4,26 juta saham. Perolehan dana melalui private placement ini akan digunakan untuk pengembangan layanan keuangan digital. Berdasarkan keterbukaan informasi BCAP, perseruan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 4,26 juta saham yang memiliki nilai nominal 100 rupiah per lembar atau maksimal 10% dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh di BCAP. Namun sejauh ini perseruan belum menetapkan harga pelaksanaan dari rencana aksi private placement tersebut. Harga pelaksanaan saham PMT HMETD paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham BCAP selama kurun 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler. Adapun pelaksanaan PMT HMETD bisa dilaksanakan maksimum selama 2 tahun, terhitung sejak tanggal persetujuan RUPSLB yang menyetujui rencana private placement ini. Manajemen BCAP menggandengkan pelaksanaan RUPSLB pada 27 Agustus 2021. Seluruh dana yang diperoleh dari aksi kooperasi ini setelah dikurangi bidang biaya-biaya terkait akan digunakan untuk pengambangan digital financial service di perseruan dan entitas anak. Sementara itu, terkait aksi kooperasi yang akan mengeluarkan saham baru, dalam rangka PMT HMETD, para pemegang saham BCAP akan menerima risiko dilusi. Pemegang saham akan mengalami penurunan kepemilikan saham secara profesional, sesuai jumlah saham baru yang dikeluarkan yakni sebesar-besarnya 9,09 persen. Berbagai sumber untuk IDX Channel.